Intro Pemka Pangkep melakukan pemantauan harga dan ketersediaan sembako dan komoditi lainnya Pemantauan harga dan ketersediaan sembako dipimpin Sekda Pangkep Haji Suryani didampingi Kepala OPD terkait di Pasar Sentral Pangkep Jene Rabu 20 Desember 2023 Pemantauan harga dilakukan jelang Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 Usai melakukan pemantauan dan berdialog dengan pedagang Sekda Pangkep Haji Suryani menyampaikan sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga termasuk sayur mayur Sementara itu harga daging tetap stabil Rp120.000 per kilogram Ayam pedaging mengalami kenaikan kesaran Rp3.000 per kilogram Sementara ikan tidak terjadi kenaikan harga Pemka Pangkep katanya akan melaksanakan pasar pangan murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Diakuinya ketersediaan beras saat ini memadai Sebab Pemka Pangkep melalui Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logau Membagikan bantuan pangan beras Pada hari ini 20 Desember 2023 Kami dari Bersama 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 Terima kasih Masuk sayur-sayur pada kenaikan sedikit, kecuali Lombok itu ada penurunan jarga dari Rp1.60.000 jadi Rp2.000.000. Karena beberapa masyarakat sudah menanam di Kabupaten Bapakur, sehingga setempatnya sudah dalam dan sudah banyak. Kemudian dari kucung daging itu harganya stabil, harga Rp110.000. Kemudian ayam ada sedikit kenaikan, harus sampai Rp3.000.000. Kalau bukan, nilai juga tidak ada kenaikan. Kemudian peras, dari pemantauan 4 bulan yang lalu ada kenaikan, perpilanya Rp1.500.000. Kemudian dari pemerintah, Alhamdulillah sudah akan mengadakan pasar murah yang dipondesirir oleh ketanaman perangan untuk cari, untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ketopal desktop ketersediaan beras, Alhamdulillah sudah aman. Karena beberapa hari ini, pemerintah tempat-tempat waktunya, Pak Bupati sedang memberikan bantuan ke masyarakat-masyarakat di Kepulauk. Salah seorang pedagang Risna menjelaskan, harga cabai saat ini Rp75.000.000 per kilogram, setelah beberapa hari sebelumnya mencapai Rp90.000.000 per kilogram. Cabai besar juga mengalami penurunan harga, dua hari lalu harganya Rp80.000.000 turun menjadi Rp60.000.000. Kondisi kenaikan harga berdampak bagi pedagang disebabkan kurangnya pembeli dan kerusakan barang. Diakuinya, Jelang Nataru pembeli sangat berkurang dibanding tahun sebelumnya. Jadi, ini adalah mesin pemahaman. Kalau cabai besar, Bu? Cabai besar, kalau ini hari turun ke dua harian lalu ini cabai besar, 80.000.000, ini hari bisa 50.000.000. Kembalangan semua, ada yang beli, ada yang beli, ada yang tidak. Tapi itu kalau naik begini biasanya perjualan itu mengalami Rupiah ini. Kalau begini, Kak, biasa tidak maaf, biskiru usah. Tapi ini mengunjungi lalu-lalu tahun baru, diraksana dampaknya? Dampaknya, dampaknya kurang ini bisa, gak paham balik, oh nah kamar sekali bapak ya. Dibandingkan tahun lalu, lebih banyak tahun lalu ya? Tahun lalu lumayan, kalau ini kurang, mungkin ekonomi juga sekarang kurang. Kita lihat dari sini, kurang sekali paham balik. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih.